Bayangkara 2 Richard Eliezer atau berada E akhirnya kembali didampingi kuasa hukum setelah Andreas Nahot Silitonga mengundurkan diri pada Sabtu 6 Agustus 2022 kemarin. Berada E yang berstatus sebagai tersangka kini didampingi Dio Lipa Yumara dan Burhanudin sebagai kuasa hukumnya yang baru. Jadi kami adalah kuasa hukum baru berada E yang baru. Kuasa hukum sebelumnya Bapak Andreas sudah mengajukan surat pengunduran diri yang disampaikan ke Baris Krim Pemobis Polri yang sudah diterima kata Dio Lipa Baris Krim Polri Sabtu malam. Dio Lipa mengklaim dirinya menjadi pengacara berada E ditunjuk langsung oleh Baris Krim Polri. Sebab kata Dio Lipa Baris Krim Polri tak ingin kasus kematian Brigadir J cacat formil sudah diatur kepentingan pro-justice dan perkara ini supaya cepat berjalan. Baris Krim tentunya tidak mau ada yang cacat formil dalam melaksanakan penyidikan sehingga kami ditunjuk secara langsung untuk bisa mendampingi saudara Richard sebagai kuasa hukum kata Dio Lipa. Dio Lipa mengaku sudah bertemu langsung dengan berada E guna meminta persetujuan sebagai pengacara. Kami bertemu dengannya kami bicara dari hati ke hati kami bicara semuanya sehingga berada E bersedia mengingatkan kami menjadi kuasa hukum yang baru untuk kepentingan penyidikan proses hukum selanjutnya. Insiden yang menewaskan Brigadir J itu terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambu, 23 Jakarta, Rabu 8 Juli 2022. Inilah pengakuan dari pengacara berada E saat diwawancarai oleh Kompas TV. Check it out. Berada di lapangkan hatinya supaya dia bisa damai. Nah biasanya orang kalau merasa damai itu akan bicara apa adanya, bicara secara tulus kan. Nah kemarin itu dia berbicara secara tulus dalam proses kita berkomunikasi secara intens, dan akhirnya wawancara maupun ngobrol dia bisa berdamai dengan keadaan dan dia sepakat menceritakan semuanya apa yang terjadi yang dia tahu, dia lihat, dia dengar, dan yang dilakukan. Baik, Bang Deo ini kan masyarakat juga bertanya-tanya, kenapa kemudian baru sekarang memutuskan untuk mencari kiasis kolaborator atau membuka semuanya? Artinya keterangan yang sebelumnya diberikan bukan adalah keterangan ataupun juga kejadian yang sebenar-sebenarnya? Begitu Bang Deo Lipa? Ya, kalau keterangan yang sebelumnya boleh dikatakan keterangan palsu, keterangan omong kosong tidak benar. Yang sebelumnya, karena dia berada di dalam tekanan, tekanan oleh masa lalu. Tekanan masa lalu apa, Bang Deo? Maksudnya masa lalu di sini adalah? Ya, pada waktu kejadian, sama sebelum-sebelumnya, rentang satu bulan atau, ya, satu bulan, dua bulan kan dia di bawah kendali struktural ya, pimpinan kan, sehingga apa kata perintah pimpinan dijalankan. Baik, Bang Deo mengatakan bahwa di bawah kendali pimpinan secara struktural, artinya juga yang dimaksud soal tekanan tadi, tekanannya juga diberikan oleh pimpinan, Bang Deo? Ya, tentunya oleh pimpinan dan oleh tangan-tangan yang diwakili oleh pimpinan juga. Pimpinan yang dimaksud di sini, pimpinan langsung, yang tepat ada di atasnya langsung, atau pimpinan seperti apa, Bang Deo? Ya, pimpinan utamalah. Hidup akan menjadi tanya selamanya Hanya mata hati yang dapat meneranginya Tiada yang dapat memastikan kecuali kehendaknya Semua pasti Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!